Bagaimana unsur-unsur dalam ilmu kimia itu diklasifikasikan? Semua unsur di alam pertama kali diklasifikasikan menjadi logam dan non-logam. Namun sistem pengklasifikasian ini masih terlalu umum. Maka dari itu, banyak ilmuwan kimia mencoba untuk membuat klasifikasi lain agar lebih spesifik. Salah satunya adalah ahli kimia dari Jerman, Johann Wolfgang Doberreiner. Pengklasifikasian unsur yang disusun oleh Doberreiner merupakan salah satu usaha awal dalam mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kesamaan sifat kimianya. Dasar pengelompokan yang dilakukan oleh Johann Doberreiner adalah kesamaan sifat kimia dan perbedaan berat atom unsur-unsur. Doberreiner mengamati bahwa beberapa unsur memiliki sifat-sifat yang serupa dan memiliki perbedaan berat atom yang berdekatan. Pengklasifikasian yang dilakukannya itu lebih dikenal dengan triad Doberreiner. Triad Doberreiner adalah kelompok tiga elemen atau disebut triad yang memiliki sifat fisik dan kimia yang serupa. Triad Doberreiner tidak berbentuk tabel-tabel periodik seperti tabel modern saat ini. Pendekatan Doberreiner dalam mengelompokkan unsur-unsur lebih mengacu pada pengelompokkan dalam triad-triad berdasarkan kesamaan sifat kimia dan perbedaan berat atom. Doberreiner menyatakan dalam hukum triadnya bahwa rata-rata dari masa atom unsur pertama dan ketiga dalam sebuah triad akan kurang lebih sama dengan masa atom unsur kedua dalam triad tersebut. Dia juga menyarankan bahwa hukum ini dapat diperluas untuk sifat-sifat unsur yang dapat diukur lainnya, seperti densitas. Triad Doberreiner yang pertama diidentifikasi pada tahun 1817 terdiri dari logam kalsium, strontium, dan barium. Dari triad pertama ini, diketahui kalsium memiliki masa atom 40,1 dan barium 137,3. Doberreiner memperkirakan rata-rata masa atom kedua unsur tersebut adalah sama dengan masa atom strontium, yaitu 87,6. Selain triad tersebut, tiga triad lainnya diidentifikasi pada tahun 1829. Dengan menggunakan hukum triad Doberreiner itu, coba perhatikan soal berikut ini. Jika unsur-unsur CA, SR, dan BA merupakan unsur yang mirip, di mana masa CA adalah 40,08 dan masa SR adalah 87,62. Berapakah masa atom BA menurut hukum Doberreiner? Seperti kita ketahui bahwa dalam hukum triad Doberreiner, rata-rata dari masa atom unsur pertama dan ketiga dalam sebuah triad akan kurang lebih sama dengan masa atom unsur kedua dalam triad tersebut. Dari soal tersebut, diketahui unsur pertamanya adalah CA, unsur keduanya adalah SR, dan unsur ketiganya adalah BA. Dengan demikian, untuk menyelesaikan soal tersebut kita menggunakan rumus berikut. CA ditambah BA, kemudian dibagi 2, sama dengan SR. Karena yang ditanya adalah BA, maka BA sama dengan 2 dikali SR dan dikurangi CA. Jadinya, 2 dikali 87,62, dikurangi 40,08. Hasilnya, 175,24 dikurangi 40,08, sama dengan 135,16. Meskipun masa atom BA itu adalah 137,3, perhitungan Doberreiner ini dianggap setara atau mendekati masa atom unsur tersebut. Karena perhitungan hukum ini tidak sempurna, dan tidak dapat diterapkan pada semua unsur, Jadinya hukum triad Doberreiner tidak lagi dapat digunakan saat ini. Kekurangan utama dari metode Doberreiner dalam mengklasifikasikan elemen-elemen antara lain. Pertama, identifikasi elemen-elemen baru, membuat model ini menjadi usang. Kedua, unsur-unsur yang baru ditemukan, tidak cocok dengan triad. Ketiga, hanya total 5 triad Doberreiner yang teridentifikasi. Keempat, beberapa unsur yang diketahui, tidak masuk ke dalam salah satu triad. Secara keseluruhan, kelemahan utama hukum triad Doberreiner adalah keterbatasan dalam cakupan dan kesesuaiannya dengan pola yang lebih luas. Meski begitu, Doberreiner memberikan kontribusi penting sebagai langkah awal dalam mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kesamaan sifat kimia. Selanjutnya, pengembangan hukum Doberreiner ini diteruskan oleh kimiawan lainnya, seperti Dimitri Mendeleev dan Julius Lothar Mayer, yang menyusun tabel periodik yang lebih lengkap dan sistematis, dengan mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan urutan berat atom dan pola sifat kimia yang berulang. Tabel periodik modern yang kita kenal saat ini, merupakan hasil dari perkembangan tersebut, dan merupakan alat penting dalam mempelajari sifat dan hubungan unsur-unsur kimia. Terima kasih telah menonton!